Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Kreatif, apa kabar kalian? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan baik-baik aja dan tentunya selalu dalam lindungan Allah SWT Baiklah, jumpa lagi bersama saya Wahyu tentunya hanya di WI Channel Pada kesempatan kali ini saya akan review sebuah printer dari Amazon dan printer tersebut Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sobat Kreatif, pada video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk unboxing sebuah perangkat yang berhubungan dengan komputer Nah, perangkat tersebut adalah monitor Jadi, saya akan unboxing monitor LG 19M38 ini Nah, sebelum unboxing di sini kita lihat ada beberapa informasi di sini kalau Sobat Kreatif lihat di sini monitor ini sudah menggunakan teknologi LED di sini namanya juga sudah LED monitor ya jadi kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan fitur on-screen control dan kemudian klik save dan juga smart energy saving Oke, kita sudah melihat informasi pada dus monitor ini Oke, sebelum melakukan unboxing saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Sobat Kreatif yang sudah subscribe ke channel dan buat kalian yang belum yuk di-subscribe mohon dukungan kalian agar kami bisa terus mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi Oke, Sobat Kreatif langsung saja kita unboxing monitor ini Oke, let's go guys mari kita unboxing jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah karter jadi untuk Sobat Kreatif juga yang mau unboxing tentunya sangat membutuhkan benda yang satu ini Oke, langsung saja kita iris lakbannya dengan karter ini coba ya nah, mengirisnya harus dengan hati-hati Oke, Sobat Kreatif kita buka dusnya sekarang di sini ternyata ketika dusnya dibuka disiapkan gabus ya ini sebagai safety atau keamanan agar monitornya tidak tertindih mungkin ya agak aman ketika tertindih mungkin begitu maksud dari pabrikannya oke, kita singkirkan dulu oke, selanjutnya di sini kita sudah melihat ada monitornya dengan plastik kemasan yang sangat bagus sekali oke, seperti ini kita coba buka ya oke, Sobat Kreatif jadi ini adalah tampak monitornya oke, kita akan bahas dulu bagian monitornya jadi di sini belum dikasih tempat dudukan monitornya ya di sini ya jadi monitornya sangat tipis Sobat Kreatif bisa lihat ini bagian atas oke, dan ini tampak belakangnya dan ini adalah tampak depannya oke, berikutnya kita akan buka lagi oke, kita taruh di sini dulu monitornya selanjutnya kita buka lagi di sini ada lagi gabus oke jadi di balik gabus itu terdapat ini, ada bungkusan lagi ya dan berikutnya kita coba di sini ada label dari bungkusan ini seperti nomor seri gitu ya jadi ini masih tersegel banget ya oke, kita lepaskan segelnya wah, sobek nih jadi ini mungkin bukti bahwa monitor ini benar-benar baru ya jadi ini kalau udah dibuka gini udah benar-benar sobek dan tidak bisa lagi dipasang dengan rapi sudah benar-benar sobek ya jadi ini benar-benar produk yang masih sangat baru oke, kita buka ini ternyata adalah dudukan dari monitornya oke di sini juga sudah dilengkapi dengan baut oke, selanjutnya ke bungkusan yang satunya lagi oke, sobat kreatif nanti dulu di sini ada bungkusan dan ini bisa terlihat ini adalah kabel power dari monitor ini oke, sobat buka oke ini adalah kabel powernya jadi di sini ada mereknya LG Switching Adapter oke, ini original LG ya lalu kemudian kita buka lagi bungkusnya ini oke, sobek aja langsungnya oke, di sini kita lihat ini sepertinya adalah tiang dari dudukan monitornya jadi nanti ini dipasang di sini ya oke, nanti berikutnya di video ini juga saya akan ajak sobat kreatif langsung ngerakit ini nanti ya oke, kita buka lagi di sini kita lihat kita coba buka ini masih tersegel juga kita buka ini adalah kabel VGA ya kabel VGA dari monitor ini yang digunakan untuk menghubungkan monitornya ke komputer PC atau juga bisa ke laptop juga yang tentunya menggunakan port VGA masih ada penutupnya oke, berikutnya ini ada buku panduan ini sobat kreatif jadi ini adalah buku panduan nanti sini dulu ya selanjutnya sobat kreatif di sini ada CD driver dari monitor ini ini kita lihat ya LG jadi di sini saya baca informasinya dulu di sini ada bacaan LED LCD monitor di sini ada owners manual driver install file monitor driver on screen control jadi di sini sedikit saya pahami driver ini adalah driver yang nantinya bisa membuat kita mendapatkan owners manual atau manual atau panduan cara cara software ya dan juga berikutnya kita juga mendapatkan driver install filenya yang di mana di dalamnya ada monitor driver kemudian kita juga bisa melakukan on screen control dengan menginstall software dari driver ini dan selanjutnya di sini kita lihat ini adalah data registrasi kartu garansi jadi ini adalah kartu garansi ya mungkin nanti ini akan saya serahkan ke toko tempat saya menekan perintah ini oke kita tarik di sini oke sobat kreatif jadi itulah hasil unboxingnya itulah semua isi dari disk monitor ini selanjutnya saya akan ajak sobat kreatif untuk merakit monitor ini karena ini masih terpisah antara dudukan monitornya dengan layar monitornya oke kita sendirin dulu ini sekarang kita tarik lagi monitornya di sini ini ya oke ini adalah tiang dudukannya tadi kemudian kemudian ini adalah jadikan monitornya oke di sini kita coba buka aja plastik ini kemudian kita coba pasang di sini seperti ini ya jadi posisinya memasangnya seperti ini ini tiangnya dan ini dudukannya seperti ini tinggal kita putar aja daud yang ada di bawahnya bisa menggunakan jari aja seperti ini ya oke berikutnya kita pasang monitornya pada dudukannya seperti ini oke jadi sobat kreatif sekarang monitornya sudah bisa berdiri seperti ini oke kita sudah selesai merakit tempat dudukan dari monitor ini berikutnya saya akan ajak sobat kreatif untuk uji coba menyalakan monitor ini menggunakan laptop saya ya jadi kita akan lihat bagaimana nanti bentuk gambar dari monitor ini baiklah sobat kreatif sekarang kita akan lakukan instalasi hardware monitor ini jadi di sini terlebih dahulu kita siapkan kabel powernya kita buka dulu ya plastiknya buka plastik buka dulu ikatannya lalu kita colokkan dulu pertama di colokan yang ada di monitornya di sini ya oke seperti itu kemudian untuk yang ini kita colokkan ke listrik setelah tadi kita memasang kabel powernya selanjutnya kita pasang kabel VGA nya sama seperti tadi kita lepas dulu tali pengikat kabelnya sekarang kita buka tutupnya ini kita buka semua ya lalu kita colokkan salah satu kepala dari kabel VGA ini ke monitor lalu kemudian yang satunya lagi ke CPU karena di sini saya menggunakan PC jadi saya menyelokkannya saya menyelokkannya ke CPU kalau mau pakai laptop juga bisa ya nantinya yang ada slot VGA nya kayak gini oke sekarang saya pasang disini saya kencangan bautnya ya sobat kreatif oke sekarang kabel VGA nya sudah kita pasang di monitor dan kemudian yang satunya lagi ini akan kita pasang ke CPU kemudian sekarang kita coba menyalakan CPU nya oke sekarang kemudian kita menyalakan juga monitor nya disini ya tombol power nya oke ada lampu putih seperti ini itu tendinya menyala kita sudah berhasil menginstalasi hardware dari monitor LG ini lalu kemudian kita sudah bisa melihat bagaimana monitor ini sudah menampilkan gambar dari CPU yang sudah kita koneksikan tadi oke selanjutnya kita akan melakukan instalasi software dari driver yang ada di dus dari monitor ini tadi ya oke sobat kreatif sekarang kita masukkan CD nya ke DVD driver kita akan instalasi software monitor LG nya sekarang kita buka CD driver nya lalu kita ke folder display kemudian kita ke reverse lalu buka folder installation lalu kemudian kita klik set up double click kemudian klik yes oke disini kita install satu persatu dari option yang ada 4 ini pertama LG full HD klik oke kemudian LG HD plus klik oke kemudian LG IPS full HD klik oke kemudian LG HD oke sekarang kita sudah install semuanya kemudian klik cancel oke sekarang monitor sudah dapat kita gunakan sebagaimana mestinya sekarang bisa di cek juga disini di AMD Radeon settings tapi untuk teman-teman yang mungkin tidak pakai PC yang AMD mungkin ini tidak ada tapi disini karena saya pakai AMD saya bisa cek disini untuk status monitornya jadi disini ke display kemudian disini kita lihat informasinya display 1 LG HD dengan VGA AMD Radeon TMR7 Graphic oke jadi itulah tadi unboxing saya dari monitor LG 19M38 ini jadi semoga buat sobat kreatif yang lagi cari monitor dengan harga 1 jutaan bisa bermanfaat dan bisa menjadi ya referensi juga untuk beli monitornya dan semoga juga tadi cara instalasi hardware dan softwarenya bisa membantu sobat kreatif yang mungkin baru beli juga monitor seperti ini dan bisa bermanfaat lah tentunya ya untuk kita semua oke sobat kreatif terima kasih banyak karena udah nonton video ini semoga menjadi manfaat bagi banyak orang dan bagi kalian yang suka dengan video seperti ini silahkan klik like dan bagi yang pengen berbagi manfaat kepada banyak orang di luar sana silahkan klik share dan tentunya jangan lupa di subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini oke akhir kata sebelum menutup video kali ini saya ingin mengajak sobat kreatif untuk lebih bersemangat lagi dalam menjalani hari-harinya oke sobat kreatif awali harimu dengan senyuman untuk mendapatkan cahaya terang dalam kehidupan oke akhir kata saya Muhammad Wahyu Pratama undur diri dari hadapan kalian semua wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati